Diduga terseret terasnya arus sungai, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mayat tersebut akhirnya bisa dikenali pihak keluarga setelah melihat tanda lahir di tubuhnya. Seorang mayat tanpa identitas ditemukan tewas di pintu 6 Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Penemuan mayat ini sempat menggegerkan warga sekitar yang tengah berjualan di lokasi kejadian. Sebelumnya, sesosok jasad laki-laki tersebut ditemukan petugas kebersihan dalam kondisi tertelungkup dan sudah membusu. Tim Inavis, Pores Banyumas yang melakukan identifikasi korban tidak menemukan tanda penganiayaan. Diduga korban terpleset ke sungai dan terseret derasnya arus sungai Serayu yang meluap. Alhamdulillah sudah bisa mengevakuasi dengan rekan-rekan tim SAR maupun tagana Banyumas. Kami tarik ke tepi dan kita akan angkat. Dari pemeriksaan Tim Inavis diketahui korban bernama Waluyo, warga Kalisube Banyumas, setelah diketahui dari tanda lahir yang dikenali oleh pihak keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews, Blopurke.